Halo sobat sekalian, jumpa lagi dengan channel Uthernet yang berisi tutorial dan review produk. Kali ini Uthernet akan membuat tutorial cara mengubah atau mengganti metode pembayaran untuk berlangganan Netflix. Misalnya kita akan mengubah metode pembayaran dari sebelumnya kita menggunakan GoPay menjadi Shopee Pay atau sebaliknya. Atau jika teman-teman ingin menambah metode pembayaran dengan menggunakan kartu debit. Yuk langsung saja, pertama yang perlu teman-teman ketahui untuk mengubah metode pembayaran ini kita tidak bisa dari aplikasi Netflix. Namun kita harus membuka browser. Untuk itu sekarang saya akan membuka browser Chrome. Browser Chrome telah terbuka, kita buka tab baru saja. Kemudian kita masukkan alamat netflik.com Kita masuk ya ke alamat ini Kita sudah masuk ke halaman depan Netflix. Kemudian kita login dengan mengklik masuk yang berada di kanan atas Kemudian masukkan alamat email atau nomor HP serta kata sandinya. Jika teman-teman lupa bisa menggunakan fitur gunakan kode masuk. Nanti akan dikirimkan kodenya ke alamat email atau ke nomor telpon. Kemudian kita klik masuk. Nah kawan-kawan setelah kita mengklik masuk terkadang kita dibawa untuk membuka aplikasi Netflix. Aplikasi Netflix ya seperti saat ini. Seperti disebutkan sebelumnya kita tidak bisa mengubah metode pembayaran ini dari aplikasi. Untuk itu kita sekarang kembali membuka browser bisa kita dari halaman muka HP. Kemudian kita buka ya browsernya. Ini adalah browser yang berisi alamat dari Netflix. Setelah itu kita refresh halaman Netflixnya. Nah sekarang kita telah berhasil login di Netflix browser ya. Di Netflix browser bukan di Netflix aplikasi. Langkah berikutnya kita klik menu yang berupa ikon garis 3 di sebelah kiri atas. Kemudian kita pilih menu akun. Menu akun ya bukan gambar profilnya. Halaman akun telah terbuka. Kita perhatikan kita sekarang ada di tab rangkuman. Kita lihat di sini di paket yang saya ambil di bagian bawahnya tertera. Pembayarannya menggunakan GoPay. Dan sekarang ingin saya ganti dengan metode yang lain. Untuk itu kita scroll ke bawah dan temukan menu kelola metode pembayaran. Kita klik kelola metode pembayaran. Kemudian ini kembali terlihat bahwa saat ini pembayarannya adalah dengan menggunakan GoPay. Jika hanya ada satu metode pembayaran dan metode pembayarannya dengan menggunakan dompet digital kita tidak bisa menghapusnya. Namun masih bisa mengganti metode pembayaran ini dengan dompet digital yang lain. Atau kita bisa menambah metode pembayarannya. Nah, jika ingin mengubah GoPay ini dengan metode pembayaran dompet digital lainnya, maka klik perbaharui. Kemudian klik pilih dompet. Di sini ada pilihan selain GoPay adalah dana, OVO, dan Shopee Pay. Misalnya di sini saya akan mengubahnya atau menggantinya dengan Shopee Pay. Kemudian masukkan nomor HP Shopee kita. Oh iya, saya juga sudah menginstall aplikasi Shopee di HP yang sama. Centang saya setuju, lalu klik simpan. Kita langsung diarahkan membuka aplikasi Shopee. Namun prosesnya agak lama. Mungkin HP saya yang lemot. Namun jika teman-teman mengalami hal yang sama, sabar saja. Di sini saya percepat saja prosesnya. Hingga muncul permintaan mengizinkan Netflix mengakses Shopee Pay kita. Kita klik saja saya setuju. Kemudian kita diminta untuk memasukkan pin Shopee Pay kita. Namun di sini videonya tidak terekam. Setelah selesai, kita langsung diarahkan kembali ke halaman Netflix browser kita. Ya, kita telah berhasil mengubah atau mengganti metode pembayaran Netflix. Namun untuk Shopee ini tidak ada lambang Shopee-nya ya di sini. Untuk memastikan, coba kita ke akun. Ya, kita lihat di sini sudah ada lambang Shopee-nya ya untuk metode pembayarannya. Nah, sekarang bagaimana jika kita sebelumnya menggunakan Shopee Pay dan kita akan mengubah metode pembayarannya menjadi GoPay. Karena caranya sedikit berbeda. Untuk itu kembali dari halaman ini, kita pilih kelola metode pembayaran. Klik perbarui. Selanjutnya kita pilih GoPay. Di sini nomor GoPay-nya sudah terisi secara otomatis. Centang saya setuju. Kemudian klik simpan. Berbeda dengan Shopee Pay yang kita diarahkan membuka aplikasi Shopee Pay. Untuk GoPay kita akan dikirimi kode OTP lewat WhatsApp atau SMS. Di sini saya buka WhatsApp. Masukkan kode OTP-nya. Kemudian klik konfirmasi. Sekarang kita diminta untuk memasukkan pin GoPay kita. Jika sudah, maka klik konfirmasi. Dan kembali kita diarahkan ke browser Netflix. Ya, sekarang kita telah berhasil mengubah atau mengganti kembali metode pembayarannya. Dari sebelumnya Shopee Pay menjadi GoPay. Selanjutnya, kita akan menambahkan metode pembayaran dengan menggunakan kartu debit atau kartu kredit. Kemudian kita klik tambahkan metode pembayaran. Kemudian pilih kartu kredit atau kartu debit. Namun perlu diingat di sini, kartu debit atau kredit yang diterima adalah yang berlogo Visa, Masyarakat, atau American Express. Kartu berlambang GPN atau gerbang pembayaran nasional belum bisa diterima. Di sini saya menggunakan kartu debit BCA. Masukkan nomor kartu, tanggal berakhir, dan angka CVV. Ya, ini tiga nomor terakhir di belakang kartu, serta nama pada kartu kita. Centang saya setuju, kemudian klik simpan. Ini adalah informasi apakah data kartu kita akan disimpan atau tidak. Silahkan pilih, namun di sini saya pilih lain kali saja. Kemudian klik verifikasi kartu. Kita dikirimi kode autentifikasi lewat SMS. Pastikan nomor HP kita ada pulsanya, kalau bisa minimal Rp10.000. Setelah SMS diterima, masukkan kodenya, waktunya hanya 5 menit saja. Lalu klik OK. Ternyata ada informasi saldo tidak mencukupi, padahal saldo saya lebih dari biaya langganannya. Jika demikian, kemungkinan ada pengaturan di MBCA atau di BCA mobilnya, yang tidak memungkinkan kita melakukan transaksi debit online. Namun jika teman-teman tidak mengalami hal ini, maka abekan saja dan langsung ke langkah berikutnya. Untuk itu kita sekarang buka aplikasi BCA. Kita percepat saja ya, sekarang saya sudah login ke aplikasi BCA. Kita klik akun saya yang berada di kanan bawah. Lalu pilih menu kontrol. Selanjutnya, transaksi debit online kita aktifkan. Kemudian klik OK. Klik OK lagi. Masukkan pin BCA mobile, namun di sini tidak terlihat. Jika sudah, maka kita kembali ke Netflix browser. Kita sudah berada di Netflix browser. Kita di halaman sebelumnya, di mana data-data kartu debit kita sudah terisi. Scroll ke bawah, pastikan saya setuju, sudah tercentang. Lalu klik simpan. Klik verifikasi kartu. Kembali kita dikirimkan kode autentifikasi lewat SMS. Silakan buka SMS-nya dan diisi. Lalu klik OK. Kita telah berhasil menambahkan satu metode pembayaran. Coba kita scroll ke bawah. Ya, sudah ada pembayaran melalui kartu debit. Namun, pilihan utama pembayaran masih dengan dompet digital GoPay. Pembayaran dengan kartu debit ini sebagai cadangan jika pembayaran yang ada bermasalah. Untuk menjadikan pembayaran dengan kartu debit sebagai pilihan utama, klik titik 3 yang berada di kanan. Lalu klik jadikan pilihan utama. Ada info bahwa pembayaran dengan GoPay akan dihapus jika kita memilih pembayaran dengan kartu debit sebagai pilihan utama. Ini karena pembayaran dengan dompet digital hanya bisa sebagai pilihan utama. Klik konfirmasi. Ya, sekarang pembayaran Netflix akan menggunakan kartu debit. Demikian kan kawan, cara mengganti metode pembayaran untuk berlangganan Netflix. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video yang berikutnya.